Rencana pemerintah pusat mengubah skema pengembangan Batam dari Free Trade Zone menjadi kawasan ekonomi khusus KAIKM menuai kontroversi. Pasalnya kebijakan KAIKM belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional. Posisi strategis Pulau Batam dalam arus perdagangan global belum mampu dioptimalkan. Setelah skema FTZ dinilai gagal, pemerintah berencana menetapkan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus tanpa adanya penyederhanaan aturan, rencana pemerintah membubarkan badan pengusahaan Batam atau BP Batam justru berpotensi mengganggu iklim investasi yang telah berjalan kondusif di Batam saat ini. Direktur Institute for Development of Economic and Finance Indef Eni Sri Hartati menyatakan investor khawatir harus beradaptasi dengan regulasi yang baru. Jika badan pelaksana yang mengelola Batam ini tidak ada, maka ini akan menimbulkan keresahan di investor. Nah, kalau padahal yang menang investor itu yang dibutuhkan adalah kepastian. Nah, kalau mereka tidak ada kepastian usaha, maka lebih baik mereka merealokasikan ke tempat yang sudah pasti-pasti saja. Nah, ini kan artinya malah kontradiktif terhadap upaya pemerintah untuk menarik investasi. Untuk menonton!